Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Raya Ustadzimati Jumpa lagi dengan Halo teman vlog Selain ini saya berada di Boyolangu Tepatnya di Tulung Agung Jadi Disini Ada situs unik Situs ini seperti gong Seperti itu Jadi ini adalah Batu mirip gong Coba saya akan mendekat Ke situs suatu gongnya Tapi ini gong reksasa Seperti inilah Suatu gong Itu Suatu gong Jadi situs suatu gong ini Ini berada di rumah warga, belakang rumah warga. Nah, di sana kelihatan ada rumah. Coba saya akan mendekat. Seperti apa? Itu suatu gong ini kalau kita lihat dari dekat. Unik dan antik. Ini berada di belakang rumah warga. Saya akan mendekat. Dan anehnya, ini loh saudara ya. Di sini ternyata ada batu bata saudara. Nah ini ada bekas batu bata kuno-kuno. Mungkin ini dulunya candi. Jadi di sekitar batu gong ini ada candi. Mungkin ini zaman dulu. Candi. Dan itu merentul. Batunya merentul-merentul. Ternyata ini bekas pahatan. Bukan batu berbentuk seperti gong alami. Tapi lebih ke pahatan. Kita selalu diberi kesehatan. Diberi umur yang panjang. Diberi rezeki yang cukup. Supaya kita bisa melihat, menyaksikan keindahan dari peninggalan sang leluhur kita. Seperti itu. Jadi ini benar-benar luar biasa ya. Situ suatu gong. Yang jarang diketahui orang. Karena ini berada di tempat tersembunyi. Seperti itulah. Jadi coba saya melihat dari dekat ya. Seperti apa. Cuma ini banyak itu loh. Wajah hati. Jadi kaki saya mau ini kerosok. Kerosok. Nah seperti ini. Kalau kita melihat dari dekat. Situnya. Ya memang bentuknya seperti gong. Tapi ini gong reksasa. Mampu. Gong reksasa ini. Luar biasa. Tuh. Bentar saya mau ambil posisi dulu. Ini inilah waku gongnya. Ini takut pokoknya lah. Saya enggak tahu sejarahnya. Karena channel saya jarang menceritakan sejarah. Jadi gini ya. Kalau kita. Membahas sejarah itu. Rata-rata channel saya itu. Masih sulit. Karena banyak-banyak itu loh. Yang jarang dipublikasikan. Seperti itu. Jadi kalau ada channel itu yang. Membahas sejarah ada. Kalau saya menggalau TV itu kan menggalip peninggalan leluhur. Jadi ke pencarian situs-situs seperti itulah. Pencarian situs-situs. Dengan harapan. Nanti setelah kami publikasikan. Ada penelitian. Nah dari penelitian di situ. Tentunya para agli ya. Karena kalau kita bukan arkeolog. Saya bukan arkeolog. Walaupun kadang-kadang sedikit tahu. Sedikit-sedikit dari mulut ke mulut. Tapi kita tidak berani. Karena apa? Karena bukan arkeolog. Ada bagiannya sendiri. yang menentukan ini situs-situs apa. Seperti itu. Jadi kita tidak mau etikalah. Jadi kita jaga etika. Karena ada bagiannya sendiri-sendiri. Saya hanya menunjukkan keunikan. Dari peninggalan leluhur. Seperti itulah. Ada bagiannya sendiri. Yang membahasnya. Dan ada juga kok channel yang menjelaskan. Secara rinci itu ada. Jadi ada bagiannya sendiri-sendiri. Jadi kalau menggalau TV itu sesuai dengan moto. Menggali peninggalan leluhur. Jadi kita hanya menggali. Peninggalan leluhurnya saja. Seperti itu. Seperti ini ya. Batunya. Dan akan saya tunjukkan lagi. Di sini. Di atas. Ada pahatan. Nah ini juga. Ada. Pahatan lagi. Jadi mungkin ini sebuah tangga. Nah. Mungkin ini adalah tangga. Tidak tahu ini tangga apa. Cuma ini yang jelas. Bekas pahatan juga. Jadi mungkin di sini jaman dulu. Kota. Tempat peribadatan. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Kita canhya. Kita canhya. Kita itu saja. Kita adelant.